Selamat malam semuanya, kami dari kelompok pengantar akutansi 1 mau menjelaskan chapter 7. Sebelumnya, kami mau memperkenalkan diri. Nama saya Safira, NIM-nya 2019-115-2004. Nama saya Sinta, Sinta Trislawati, NIM-nya 2019-115-2002. Nama saya Suci Amalia, dengan NIM- saya 2019-115-2001. Pertama, kita mau menjelaskan tentang fraud, internal control, dan cash. Yang pertama itu ada menjelaskan fraud dan internal control. Pengertian fraud itu, fraud itu sebuah kegiatan tidak jujur oleh sebuah karyawan yang dapat meregukin perusahaan. Atau kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Eh, karyawan, sorry. Fraud itu, penyebab fraud itu ada tiga, disebut golden triangle, yaitu ada opportunity, financial pressure, sama rasionalisasi. Opportunity itu kesempatan, jadi karyawannya itu ada kesempatan buat melakukan kecurangan atau fraud. Jadi, dilakukanlah fraud itu. Kemudian, financial pressure, yaitu tekanan keuangan. Misalnya, karyawannya sedang membutuhkan uang, ada kesempatan, jadi karyawan itu melakukan fraud. Yang terakhir itu ada rasionalisasi, itu karyawan itu merasa ditindas. Kerja lembur, terus bosnya tidak baik, jadi membuat dia ingin merugikan perusahaan, seperti itu. Terus ada internal control, tujuan internal control itu untuk mengamankan akurasi dan reabilitas dari accounting record. Jadi, pencatatan akurasi, terus meningkatkan efisiensi operasional, terus meyakinkan bahwa regulasi dan peraturan dijalankan dengan baik. Kemudian, ini review question saja ya. Ada lima komponen dari internal control. Yang satu itu ada control environment, yaitu atmosfer perusahaan atau budaya perusahaan. Kalau di tempat kerja kita kan kayak bank. Yang kedua itu ada rig assessment, itu penilaian risiko, jadi apa saja potensi yang akan terjadi. Ada risiko operasional, risiko hukum, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada control activities, yaitu pencagahan risiko yang sudah teridentifikasi. Misalnya, ada identifikasi terjadinya fraud, jadi dicegah untuk risiko tersebut. Yang keempat itu ada informasi dan communication. Jadi, setiap karyawan itu harus diberikan informasi dan komunikasi terkait tindakan kecurangan atau fraud. Yang kelima ada monitoring, yaitu monitoring terhadap pekerjaan karyawan-karyawan. Principle of internal control activities, yang pertama itu ada establishment of responsibility. Maksudnya itu pengembangan tanggung jawab dari karyawan tersebut, yang itu control lebih efektif ketika hanya satu orang saja yang bertanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan. Yang kedua itu, pengembangan tanggung jawab memerlukan akses oleh personel yang sudah diberikan kekuasaan untuk tanggung jawab tersebut. Dan kemudian mengidentifikasi personel tersebut, apakah benar dia yang memiliki otoritas terhadap tanggung jawab tersebut. Yang kedua itu ada segregation of duties, itu perbedaan pekerjaan. Misalnya kalau di pekerjaan kita itu, kayak bank itu kan ada yang memegang kunci kluis, sama ada yang membuka kombinasi kunci kluis. Nah, itu dibedakan antara yang memegang kunci kluis sama yang buka kluis tersebut. Jadi, ada tanggung jawab, ada kontrolnya terhadap pekerjaan tersebut, ada internal kontrolnya. Yang ketiga itu, documentation of procedure. Sebuah perusahaan harus menomorkan dokumen agar mudah untuk mencari, terus semua dokumen itu harus dihitung dan disesuaikan dengan nomor dokumen. Kemudian, karyawan harus menyampaikan sumber dokumen kepada Departemen Accounting untuk dicatat dokumen tersebut. Contohnya, kalau di pekerjaan kita itu pencatatan bilet deposito, buku tabungan itu dicatat, diberi nomor. Kemudian, yang keempat itu ada physical control, yaitu, ini ada lima, ada television monitor kayak CCTV, terus ada berangkas yang tadi dibilang kluis buat simpan uang, terus safe deposit book, terus sama kertas-kertas berharga, surat berharga, terus alarm, kalau misalnya terjadi kejahatan di dalam pekerjaan, nah alarm itu bisa digunakan. Terus ada time clocks, for recording time shortcut, itu maksudnya waktu kerjanya. Terus ada komputer facility, fasilitas komputer yang dilengkapi dengan password. Terus, kayak kita punya user ID, ada passwordnya, jadi lebih aman. Terus ada gudang atau kluis yang dikunci, jadi penyimpanan surat berharga yang dikunci. Jadi, hanya orang yang memiliki kekuasaan untuk membuka kluis itu saja yang bisa buka kunci tersebut. Terus, independent internal verification, yaitu, mencatat secara periodik setiap pekerjaan, terus report itu disampaikan secara berbeda ke manajemen oleh assistant treasurer, atau asisten bendahara, dia membuat report dan disampaikan ke manajemen. Yang terakhir itu ada human resource control, yaitu, ini, kontrol terhadap karyanya sendiri. Makanya, setiap perusahaan itu diberikan hak cuti. Kenapa diberikan? Karena cuti itu kewajiban. Tujuannya itu diberikan cuti agar ada orang lain yang menggantikan untuk memeriksa pekerjaan orang yang cuti tersebut. Jadi, enggak hanya orang itu saja yang melakukan pekerjaan. Jika ditemukan kesalahan, bisa ditemukan oleh orang yang menggantikan cuti. Ini, review question. Pembatasan internal control. Biaya tidak melebihi dari keuntungan, terus ada human element-nya, yaitu tenaga kerjanya, safe office-nya, apakah besar, kecil, atau sedang. Ini, case. Selanjutnya, learning objective 2 akan dijelaskan oleh Suci Amalia. Untuk yang keduanya, financial accounting. Apply internal control principles to cash, atau menerapkan prinsip kontrol internal ke tunai. Kes kontrol atau kontrol uang tunai bagian 1 dari 2, kontrol penerimaan kas. Ada 2 pembentukan tanggung jawab. Yang pertama, hanya personal yang ditunjukkan yang berwenang untuk menangani penerimaan kas. Yang keduanya, ada segregasi tugas atau individu yang berbeda. Terima uang tunai, rekam tanda terima uang tunai, pegang uang tunai. Untuk kontrol penerimaan kas, ada 5. Untuk yang pertamanya, prosedur dokumentasi atau penggunaan, saran pengiriman uang, tanda terima surat, atau catatan komputer, perekaman catatan komputer, slip setoran. Terus, untuk kontrol fisiknya, ada simpan uang tunai di berangkas dan berangkas bank. Datasi akses ke area penyimpanan. Gunakan register cash atau terminal tempat penjualan. Bagian 2-nya, ada independent internal verification, atau verifikasi internal independent. Di bagian itu, ada pengawas menghitung penerimaan kas setiap hari. Asisten bendahara membandingkan total penerimaan dengan deposito bank setiap hari. Untuk kontrol sumber daya manusia atau human resource control. Buat personel yang menangani uang tunai. mengharuskan karyawan untuk berlibur. Lakukan pemeriksaan latar belakang. Di sini ada semacam bagannya penerimaan konternya. Dari kontrol penerimaan kas, dari awal pertamanya, korek atau petugas, memasuki penjualan, menghitung uang tunai ke mengirim uang tunai dan menghitung ke kasir. Dari kasir, menghitung uang tunai, menyiapkan slip store. Bercabang lagi, mengirim setoran salinan slip ke Departemen Akuntansi. Untuk kebawahnya, mengantar uang tunai dan slip store ke bank, atau delivers cash and deposit slip to bank. Dari situ, bisa langsung ke bank sendiri. Dan di atasnya ada supervisor, memindahkan kunci kasir. Dari supervisor, mengirim tip cash register ke Departemen Akuntansi. Dari Departemen Akuntansi, menyetujui daftar rekaman, slip storean, dan catatan entry jurnal. Untuk case receipt control, kontrol penerimaan kas, bagian tiganya, penerimaan surat. Ada, pertamanya harus dibuka oleh... ... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemisahan tugas B. pembentukan tanggung jawab C. verifikasi internal independent D. kontrol sumber daya manusia jawabannya yaitu pembentukan tanggung jawab karena hanya mengizinkan hanya personel yang ditunjuk seperti kasir untuk menangani penerimaan kas untuk bagian yang terakhir atau bagian yang kelimanya pengendalian pengeluaran kas secara umum pengendalian internal atas pembayaran tunai adalah lebih efektif ketika perusahaan membayar dengan cek transfer dana elektronik EFT daripada cara tunai waktu pengecualian adalah pembayaran untuk jumlah tak terduga yang dibayar tunai kecil C. kontrol atau kontrol uang bagian keduanya kontrol pencairan uang punai pembentukan tanggung jawab hanya personel yang ditunjuk yang berwarna untuk memiliki periksaan atau benda menyetujui kedua-duanya ada segregation of duties pemisahan tugas yang pertama individu yang berbeda menyetujui dan melakukan pembayaran untuk keduanya penandatangan tidak mencatat pencairan di bersemen ada enam bagian yang pertama prosedur dokumentasi gunakan cek dan akun penumber untuk urutan keduanya setiap cek mengharuskan karyawan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk daya penggantian yang keempatnya faktur tanggung dipaid atau dicap lunas atau dibayar kontrol pencairan uang tunai bagian dua dari yang keenam kontrol visi simpan cek kosong di berangkas dengan akses terbatas cetak jumlah cetak jumlah cek dengan mesin dengan tinta yang tak terhapuskan untuk keduanya independent internal verification atau verifikasi internal independent bandingkan cek dengan faktur rekonsilisiasi laporan bank setiap bulan kontrol pencairan uang tunai bagian tiga dari yang keenam kontrol sumber daya manusia bond personel yang menangani uang tunai mengharuskan karyawan untuk berlibur lakukan pemeriksaan latar belakang case di bersemen kontrol yang keempat dari yang keenam pinjau pertanyaan penggunaan cek prenumer dalam mencairkan uang tunai adalah penerapan prinsip atau pembentukan tanggung jawab di pemisahan tugas cek kontrol fisik jawabannya yang benar itu ada di D documentation procedures case di bersemen kontrol yang terakhir atau yang keenam voucher system kontrol atau kontrol sistem voucher jaringan persetujuan oleh individu yang berpenang bertindak secara independen untuk memastikan semua pencairan oleh pemeriksa benar voucher ada formulir otorisasi yang disiapkan untuk masing pengeluaran dalam sistem voucher ada lagi PT cash phone atau dana tunai kecil PT cash phone digunakan untuk membayar jumlah kecil yang melibatkan membangun dana melakukan pembayaran dari dana mengisi kembali dana melakukan pembayaran dari cash kecil bagian 1 dari 2 manajemen biasanya membatasi ukuran pengeluaran tidak mengizinkan penggunaan dana untuk jenis tertentu transaksi tertentu pembayaran didokumentasikan dengan tanda terima sebelum pembayaran tanda terima baik dari penjaga dan ini kedua bagian kedua nya kustodian menyimpan kwitansi dalam kotak pas kecil sampai dana diisi ulang jumlah penerimaan dan uang dalam dana harus sama didirikan total setiap saat selesai selanjutnya learning object signal oleh Sinta oke kita masuk ke materi objek 3 untuk mengidentifikasi dan kontrol fitur dari rekening sebenarnya apa sih rekening bank itu rekening bank adalah rekening keuangan pencatatan untuk transaksi keuangan pelanggan dan bank yang ditunjuk lanjut penggunaan fitur dalam rekening bank ini sebenarnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap internal baik untuk uang tunai penggunaan rekening bank memberikan kontribusi yang signifikan terhadap internal yaitu baik untuk pengontrolan uang tunai jadi kalau misalkan kita punya rekening bank itu manfaatnya banyak dia bisa memperkecil jumlah mata uang yang ada jadi kita bisa lihat kalau misalkan kita ke bank mata uang yang yang umum digunakan itu apa aja terus merekonsialisasi rekening bank kita terus menyimpan data transaksi jadi transaksi transaksi apa aja itu pun tersimpan misalkan kita pembayar-pembayaran itu ada nanti dan bank juga nyimpan ya kan terus lanjut disini ada untuk pembuatan deposito ada bagian paling atas itu ada kode banknya itu terus bagian depannya kita buat ada tanda tangan ada belangkonya terus ada cara pembuatan cek cara penulisan cek yang benar itu nggak boleh ada coretan ya terus pokoknya coretan nggak boleh boleh tapi dikoreksi maksimal tiga kali nah di paling atas itu ada yang pembuat ceknya itu misalkan dari keluaran bank mana terus ada paye itu yang dibayar sama payer yang membayar terus ada EFT atau electronic transfer system itu jatuhnya kayak Mbanking aja ya itu disini dibilang use is quite common itu umum digunakan terus mengirim kita bisa ngirim dana dimana aja dan kapan aja buat ke lokasi yang berbeda terus bisa diakses oleh diri sendiri tanpa harus kita ke bank atau ke minta sama karyawan banknya terus ada laporan ada laporan bank laporan bank itu adalah laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan kayak pihak internal atau eksternalnya juga nah laporan bank ini ada tiga jenisnya ada yang untuk bulanan triwulan sama tahunan nah untuk formatnya kita dana raca laba rugi sama komitmen dan kontingen kontingensi nah lanjut udah nonton nah untuk pencatat pencatatan laporan bank itu ada debit memorandum credit memorandum asya kok gak mau sih dan account balance nya udah untuk rekonsialisasi rekening bank itu ada benar atau salah trus Rekonsialisasi bank ya. Rekonsialisasi bank adalah proses penyesuaian informasi catatan khas menurut nasabah dan bank. Bank juga berperan penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana nasabah atau dana kedua belah pihak. Adanya tindakan tersebut diharapkan dapat memberikan koreksi jika terjadi adanya kesalahan pencatatan. Nah, ini ada contoh-contoh ilustrasinya. Rekonsialisasi bank itu untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau justru perbedaan di antara laba perusahaan dengan laporan bank. Ini untuk bank, untuk bank kepada bank ya. Rekonsialisasi bank juga perlu digarap semata untuk merapikan catatan laporan perbankan perusahaan di waktu tertentu. Paling tidak verifikasi ini bisa menjadi kontrol atas segala penerimaan maupun pembayaran dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Komponen, tadi ada tiga komponennya. Satu ada deposit in transit. Dua ada outstanding check. Tiga ada non-sufficient fund check. Di atas, di atas. Atau bank memoranda ya. Untuk deposit in transit ini adalah uang tunai yang sudah diterima oleh perusahaan, tapi informasinya masih belum diterima oleh bank sehingga belum tercatat di sana. Ini biasanya terjadi di akhir bulan. Lalu ada outstanding check. Disebut juga dengan check yang beredar. Maksudnya adalah check yang sudah dituliskan oleh perusahaan, tetapi belum dicairkan. Kalau misalkan ini belum dilaporkan, maka pihak bank tidak akan mencatat ya. Terus, untuk bank memoranda, ini disebut check kosong. Check ini tidak akan tercatat di bank karena memang saldo perusahaan tidak mencukupi untuk membayar check tersebut. Untuk prosedurnya. Untuk prosedurnya. Sudah, lanjut ke bab empat ya teman-teman. Ada Safira yang bakal jelasin. Terima kasih ya sebelumnya. Lo masih nge-mute itu. Yang bapak itu menjelaskan pelaporan cash. Cash itu tetap diri atas coin, currency, atau uang kertas, check, money order, atau uang money on hand. Uang yang dipegang. Statement of financial position. Laporan tentang, laporan dari posisi keuangan melaporkan jumlah cash yang tersedia pada poin tertentu. Dan cash itu terdaftar dalam, terdaftar pertama dalam current asset. Terus, laporan cash flow atau arus keuangan menunjukkan sumber dan pengeluaran dari uang cash selama periode tertentu. Reporting cash itu equivalent cash atau kesetaraan uang cash itu jangka pendek. Sangat liquid karena bertuk fisik. Sangat mudah dikonversi ke jumlah suatu uang atau cash, sangat dekat dengan nilai pasar. Tapi dia enggak sensitif, enggak pengaruh terhadap perubahan suku bunga karena ini cash. Kalau pembatasan cash itu, cash tidak. Tidak tersedia untuk generalius. Misalnya, dalam beberapa restoran atau usaha menggunakan kartu debit, tidak menggunakan cash. Reporting cash ini contohnya. Ini aset, current asset itu short-term investment. Ini maksudnya investasi jangka pendek. Cash itu masuk dalam daftar yang pertama karena current asset. Ini review question-nya. Ini statement yang benar menunjukkan bahwa pelaporan uang cash itu cash terdaftar pertama di current asset. Ini untuk latihannya. Demikian untuk presentasi hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih untuk pasparta. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.